Intro What's up guys Kembali lagi bersama saya di Markas Kuyoyo Jadi di video yang terakhir gue upload Gue sudah menjelaskan kepada kalian Tentang proyek akan gue buat Bersama dengan kalian Dan gue berharap kalian bisa memberikan ide-ide Dan bisa memantu Istilahnya kalian tuh juga ikut ambil bagian Dalam pembuatan proyek ini Nah Di kesempatan kali ini gue ingin menjelaskan Kepada kalian kemarin Tentang inspirasi yang Ada Dan inspirasi yang akan Apa ya istilahnya guys Jadi di proyek yang akan gue buat ini Gue mengambil Beberapa dari game-game Yang gue Pernah mainkan Tapi belum tamat sih guys Jadi jujur aja belum tamat Dan gue sangat terinspirasi dari game ini Salah satunya adalah namanya The Witcher Jadi di game ini Gimana guys ya Tiba di otak gue Di bayangan gue ini Suasana yang akan gue buat itu Kurang lebih seperti The Witcher ya Tapi bukan menjiblak guys Beda ya guys Jadi gue ingin membuat situasi Dan Apa istilahnya ya Model Sebel kayak environment-nya Kemudian Suasananya itu Tidak ada dari The Witcher ya Tapi bukan Jiblak Dan ceritanya beda dari The Witcher Nah Mungkin dari beberapa dari kalian Ada yang belum tau nih Bang The Witcher itu apa bang Tapi mungkin ada beberapa yang tau Nah The Witcher ini adalah game AAA Alias game yang Apa istilahnya itu Pernah mendapatkan G-O-T-Y guys Game of the Year Dan salah satu game legendaris Menurut gue Dengan apa ya Ini game Trilogy Dan ini yang ketiga guys Yang pertama dan kedua Game brand-nya agak berkurang Karena memang dibuat Beberapa tahun yang lalu Jadi memang kurang Begitu bagus Untuk gambarnya Game brand-nya Paling bagus yang ini guys Nah gue akan Coba Tunjuan ke kalian Seperti apa Gamenya Seperti apa Situasinya Supaya kalian tau Yang gue maksud Oke let's go man Kita lihat bersama-sama Oke Jadi Kita sudah berada Di dalam gamenya nih guys Dan Nanti Sempat gue skip Untuk Apa namanya Pembukaannya Dan Ini dia guys ya Situasinya kurang lebih Seperti ini Kalian bisa lihat Di layar kalian ya guys Gambarnya bagus banget Sumpah ini game-nya Dan Kurang lebih seperti ini ya Jadi Plot Cerita Dan tempat Yang akan gue buat Itu Gambarnya seperti ini guys Ya Kalian bisa lihat disini Jadi Masih Berbentuk Castle-castle gitu sih guys ya Castle-castle Sejenis Mungkin mudahnya kayak Game of Thrones Kalau kalian pernah Nonton ya Itu ceritanya Terkenal banget Dan Modalnya Seperti The Lord of the Rings Itu modalnya seperti ini Harry Potter sih Sedikit beda sih ya Tapi juga ada Castle-nya juga Jadi gini guys Kalau di The Witcher ini Itu sebuah Organisasi ya Penjelasan bodohnya Itu sebuah Organisasi Dimana Organisasi ini Bisa dibayar Jadi kalau Kalian Seopapanya nih Kalian Desanya diserang Oleh monster Dan kalian Ada The Witcher Yang datang ke Desa kalian Nah kalian membayar The Witcher ini Ya Untuk membunuh monster itu Jadi kalau gak Dibayar Ini The Witcher Gak mau guys Jadi memang Hidupnya The Witcher Seperti mercenari ya Ya kurang lebih Seperti itu sih Dan The Witcher ini Memiliki kemampuan Gak sepenuhnya Bisa menyihir Tapi dia bisa Mengeluarkan angin Dia bisa mengeluarkan api Dia bisa mengeluarkan Barrier ya Kayak proteksi gitu Dan bermacam-macam ya Dia juga bisa Menghipnotis Nah tetapi Yang akan kita buat The Witcher itu Tidak seperti ini ya Yang sempat gue jelasin Sedikit dan The Witcher itu Yang ingin gue buat Adalah Dia bisa menggunakan Environment Atau Situasi yang ada Di lingkungannya Seperti air Api Tanah itu Bisa dia gunakan Sebagai senjata Nah Beda sih Dengan Witcher Dengan Witch Dengan Sorcerer Dengan Mage Beda ya Dengan penyihir Beda Jadi Cianja itu Lebih ke Dia bisa menggunakan Semua yang ada Di lingkungannya Itu menjadi Kekuatan Buat dia ya Beda sih Kalau Mage itu Gak ada api pun Dia bisa menggunakan Api itu Nah Tapi kedepannya Mungkin akan ada Berubah sedikit Gue gak tau Tapi yang pasti Di awal ini Gue ingin menjelaskan Dengan itu guys Oke Sekarang kita akan Coba Kemain Oke gue akan Jelasin ke kalian Tentang Cara bertarung Atau gaya bertarung The Witcher Khususnya Geralt Geralt ini Diterkenal dengan Gaya bertarungnya Seperti menarik Gitu guys Dan Sangat Keren sekali Kita akan Bersama-sama Seperti apa Ini guys Bentar Nah Ini monsternya Gue lupa namanya Siapa Oh Ghouls Namanya Ghouls Oke Nah ini Jadi seperti menarik Gini guys Nah Oke Jadi di tengah Perjalanan mereka Diserang Ghouls Itu Monster yang Bener-bener mengerikan Sekali Wow Bentar Sebenernya gue bisa Menggunakan kekuatan Bentar Bentar Gue lupa Nah Di booster bisa Menggunakan kekuatan guys Seperti angin Api Dan barrier sih Tapi Nah ini nih Ya Kekuatannya guys Ini Agni Itu api Aksi itu Kayak Menghipnotis orang Art itu yang Kita Pakai tadi guys Kayak angin ya Telekinesis blast Queen itu kayak Protective ya Gue jelasin tadi Dan Yerden adalah Magic Trap Jadi kita bisa Ghoulsnya ini bisa Apa namanya Membuat seperti Jebakan Jebakan magic Kalau musuhnya Mendekat Bisa membeledos Kita akan coba Menggunakan api ya Bentar Kita pakai Nah Kita bisa bakar musuhnya Oke Bentar Kita coba Menggunakan Queen Wow Wow Gambarnya bagus banget Sumpah Kita gunakan Protective Belum bisa ya Nah Kita gunakan Protective guys Nah Kalian bisa lihat Ini ada Kecapan Kecelapan Kayak Kuning-kuning Di tubuh kita Yes Jadi kurang lebih Seperti itu ya Permainan The Witcher Wow Gambarnya keren banget Jadi Gambaran yang Ada di otak Gue itu Seperti ini guys Lingkungannya Seperti ini Bentuk Bentuk Apa namanya Perjalanannya Kemudian Beda banget lah Dengan Yang ada di jaman kita Berarti mungkin Memang benar Di 1272 Tahun 1272 Jadi masih banyak Rumput-rumput liar Hutan-hutan seperti ini Dan Pastinya kita Menggunakan kendaraan Yaitu kuda Ya guys Oke Kita akan coba Naik kuda Jadi mungkin Dengan adanya Gambarnya ini Aku harap Kalian bisa Lebih Paham Apa yang Ada di pikiran Gue guys The Changer Kalian bisa Bayangin gak sih Situasinya Ya Mungkin Mungkin bisa Gue katakan 40% Mungkin Kurang lebih Seperti ini guys Karena Ketepannya gue Juga Masih belum Bisa Memastikan lagi Seperti apa guys Nanti Sebari Berjalannya Waktu Kita buat Ini Menjadi lebih Keren lagi ya Ceritanya kita guys Oke Oh iya Yang belum gue jelasin ya Kalau di The Witcher Itu Memiliki Dua pedang Ya Yang pertama Adalah pedang Biasa Yang Dikunakan oleh Orang biasa Yang satunya Ini guys Itu adalah Silver Sword Ya Kalau di The Witcher Silver Sword Itu digunakan Untuk Membasmi Monster Jadi Di Monster Di The Witcher Ini Kalau kalian Menggunakan Pedang biasa Itu Tidak terlalu Berasa Tapi kalau kalian Menggunakan Silver Sword Itu Kayak Lebih sakit Gitu guys Yang dirasakan oleh Monster Jadi Makanya The Witcher Itu Memiliki Dua pedang Silver Sword Dan Pedang biasa Oke Gue akan Coba Lihatin lagi Modanya Seperti apa Ya Ini guys Kurang lebih Seperti ini Gambaran yang Kan gue Buat Karena Gue yakin Mungkin ada Beberapa Dari kalian masih Bingung Apa yang Kan gue Buat Kalau Kalian Masih Bingung Bang Kamu buat Apa Si Bang Kalian bisa Cek Di Video Gue yang Terakhir Ya guys Kita Buat Cerita Bersama Nah Disini ada Orang Yang Dikantung Ada Diga Jaman 1272 Memang Benar-benar Beda Dengan Jaman Kita Tapi Ini Fantasi Jangan Disamakan Semuanya Jaman Kita Tidak ada Monster Seperti ini Ini Kalau Main Ini Kita Harus Benar-benar Tahu Yang terjadi Apa Kita Coba Acak Omong Bisa Enggak Sih Enggak Bisa Diajak Omong Ya Guys Eh 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 Mereka Baru Nakis Malah Gue Pukul Bentar 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 Kita Bicara Bicara Gak Bisa Soalnya Guys Hei Ada Apa Sih Bentar Kita Bicara Bisa Enggak Kenapa Ada Apa Ini Kita Bisa Bicara Bicara Ini Guys Eh Apa Yang Kamu Mau Ini Berarti Enggak Bisa Diajak Bicara Guys Kita Lihat Rumah Seperti Baik Nah Ini Bentuk Rumah 1272 Yang Dari The Wizard Orang Lebih Game Sejenis Ini Memang Rumah Gini Gubuk Gak Sama Gubuk Ada Yang Genteng Juga Tapi Ini Gubuk Dan Hampir 80% Terbuat Dari Kayu Guys Gak Tau Kayu Jati Apa Kayu London Gak Girl Ya Dia Nangis Ini Benar-benar Kebakar Si Gak Tau Kebakar Ata Dibakar Guys Desanya Seperti Ini Guys Wow Sumpah Wow Angin Keren Terasa Air Kerasa Pang Guys Gambarnya Memang Benar Takut Si Keren Kita Kita Coba Lanjut Lagi Disini Ada Monster Selama Perjalanan Kita Juga Bertemu Dengan Monster Kita Lihat Ini Nah Kita Akan Coba Steel Weapon Dan Silver Sword Kalian Bisa Lihat Di Kanan Bawah Ada Steel Weapon Dan Silver Sword Karena Ini Musuh Monster Kita Kita Akan Coba Membunuhnya Dengan Silver Sword Oke Kita Akan Coba Pake Kekuatan Disini Guys Kita Akan Pake Ike Api Oh my god Aduh Mati Gue Yah Mati Gue Oh my god Ini Tidak Dari Cerita Kalau Mati Ini Guys Oke Kita Coba Langsung Oke Jadi Ada sedikit Ketelakaan Guys Kita Mati Tengah Jalan Yang Gue Tau Disini Bisa Meditasi Kita Bisa Meditasi Nah Di The Wizard Ini Kita Bisa Meditasi Guys Gunanya Seperti Kalau Kita Sebelum Melawan Raja Atau Melawan Boss Yang Susah Khusususnya Kita Bisa Meditasi Dan Meminum Beberapa Ramuan Yaitu Khusus The Wizard Dan Ramuan Itu Bisa Membuat The Wizard Ini Menjadi Lebih Kuat Menjadi Lebih Kebal Dari Sesuatu Kayak Kalau Di film Kalau Gue Tidak Salah Yaitu Sebelum Melawan Raja Sapa Itu Boss Monster Si Gerard Meminum Ramuan Sampai Membuat Matanya Berubah Jadi Dia Lebih Kuat Daripada Dia Sebelum Minum Ramuan Meditasi Oke Jadi kurang lebih Seperti itu Tentang The Wizard Sebenarnya ada yang Perlu gue jelasin lagi Tapi next aja ya Kita sembari jalan Kita akan jelasin Ada Satu Raja Yang sangat keren Banget Boss Yang sangat keren Banget Di The Wizard Ini Boss Pertama Yaitu Melawan Griven Kalau gak salah Kayak Monster Setengah Alang Setengah Macan Keren banget Nanti Kan gue jelasin Sembari kita Main Dan Laman Boss Oke Gitu aja Dari gue hari ini Terima kasih Sudah melihat Kurang lebih Seperti itu Situasi Yang ada Di Cerita Yang akan Kita buat Semoga Kalian bisa Lebih jelas Dengan Penjelasan Melalui Permain game Ini Dan Gue berharap Dari kalian Untuk Memberikan Ide-ide Apapun Ide itu Fantasi Kalian Bisa Kalian Muntahkan Semua Di kolom Komentar Kita akan Baca bersama-sama Dan kita akan Racik itu Menjadi Sebuah cerita Gue bukan Seorang penulis Yang handal Dan gue Juga baru Belajar Menulis Belum ada Tulisan gue Yang jadi Dan gue Belajar Melalui Platform Yang gue Buat Di Youtube Ini Oke Gitu aja Dari gue I hope you enjoy This video Jangan lupa Subscribe Like Dan share Ketemuan-temuan Kalian Project ini Menjadi Lebih kuat Oke Dan See you on my next video Bye-bye Salam Markas Go Yeah Terima kasih telah menonton!